cara mencari tinggi kuda-kuda atau baja ringan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore ya teman-teman selamat berjumpa kembali di channel kuli bangunan nah pada kesempatan hari ini kebetulan sekali kita akan membuat merangkai kuda-kuda baja ringan ya khusus untuk tukang-tukang bangunan yang sama profesi dengan saya dan juga teman-teman disini kita akan berbagi video buat teman-teman semuanya kita sama-sama belajar untuk menghitung atau mencari tinggi dari kuda-kuda semoga video ini adalah berguna buat teman-teman yang memasang atau merakit kuda-kuda baja ringan ya silahkan subscribe dan juga jangan lupa like teman-teman bisa komen dan bisa bertanya di bawah video ini ya teman-teman ya dan langsung saja teman-teman jaksikan sendiri selamat menonton dan sebelum kita membuat kuda-kudanya yang terbuat dari baja ringan kebetulan sekali pada hari ini kita akan membuat kuda-kuda baja ringan terlebih dahulu jadi kita akan berbagi video semoga teman-teman juga bisa mengikuti buat yang baru belajar kita sama-sama belajar ya teman-teman ya oke sebelum kita tentukan kemiringan kuda-kuda baja ringan seperti ini terlebih dahulu kita harus mengukur bentang panjang dan juga bentang lebar dari ukuran rumah ya jadi seberapa panjang dan lebar yang akan dipasang atap ya terutama dari segi bentang panjangnya ya seperti ini kita menghadap ke sampingnya jadi rumah depan rumahnya yang sebelah sini dan samping itu sebelah sana ya jadi ini saya anggap ini mengatap ke sampingnya jadi yang kita ukur adalah terutama sebelah sampingnya ya jadi panjang dari rumah itu kita ukur berapa meter akan kita dapatkan yang tentunya ini sangat penting untuk menutupkan tinggi dari kemeringan sudut baja ringan itu sendiri ya buka saja aplikasi kalkulator yang ada di nset teman-teman ya buka saja aplikasi kalkulatornya kemudian contoh yang saya buat ini ini adalah 11.000 dari panjangnya 11.000 kita bagi menjadi dua hasilnya 5500 kemudian kita kalikan tan selanjutnya kita isi berapa derajat contoh yang saya buat ini adalah 22 derajat ya nanti hasilnya hasilnya itu sendiri akan menjadi 2222 ya teman-teman jadi kita akan mendapatkan tingginya 2222 ya teman-teman ini tingginya jadi kesimpulannya jadi kesimpulannya adalah untuk mencari tinggi dari suatu kuda-kuda itu adalah bentang panjang kita bagi menjadi dua kemudian kita kali tan dan masukkan masukkan berapa derajat yang teman-teman mau buat ya nanti hasilnya akan menjadi tinggi dari kuda-kuda tersebut nah itu tadi adalah untuk mencari tinggi dari kuda-kuda yang akan kita buat teman-teman ini bagaimana cukup mudah bukan nah sekarang bagaimana untuk mencari sudut kemiringannya itu sama dengan berapa ya caranya adalah kurang lebih sama dengan mencari tinggi kuda-kuda seperti yang saya sebutkan di depan tadi ya jika teman-teman sudah menemukan panjang dari kuda-kuda yang mau kita buat misalnya seperti yang saya sebutkan tadi 11.000 maka 11.000 tadi kita pakai menjadi dua ya teman-temannya hasilnya adalah 5.500 ya teman-teman setelah itu 5.500 ini akan kita bagi cos kemudian masukkan berapa derajat yang teman-teman mau disini saya tentukan 22 derajat ya teman-teman ya nah hasilnya akan menjadi 5931 jadi kesimpulannya untuk mencari sudut kemiringan berapa jumlahnya adalah bentang panjang kita akan bagi menjadi dua kemudian kita bagi cos masukkan berapa derajat yang akan teman-teman bikin nah hasil dari pembagian itu itulah kemiringan atau seluruh ukuran dari kemiringan kuda-kuda yang teman-teman mau buat ya bagaimana cukup mudah bukan nah teman-teman tinggal mengaplikasikannya dalam pembuatan kuda-kuda baca ringan semoga sedikit dari video ini berguna dan bermanfaat buat teman-teman di rumah maupun di tempat kerja ya terima kasih terima kasih terima kasih teman-teman ya semoga video tentang pencarian tinggi dan juga kemiringan mengenai kuda-kuda baca ringan ini berguna dan bermanfaat ya buat teman-teman yang baru belajar dan akhir kata selamat berjumpa lagi di video saya yang akan datang jangan lupa like dan komentar di bawah video ini ya teman-teman ya saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati